Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di SC Electro. Perkesempatan video kali ini saya akan membuat alat yang sangat keren dan sangat canggih tentunya. Di hari kemarin saya kedatangan beberapa modul yang sudah saya kumpulkan di depan saya ini. Mungkin barang elektronik bisa menjadi mahal dan canggih itu berasal dari alat sekecil ini ya teman-teman. Ini adalah Sound Detection Sensor Modul Voice Sensor atau Modul Sensor Suara. Kemarin saya membelinya di toko online dan harganya pun cukup lumayan murah dan terjangkau. Dengan harga 8 ribuan saja. Jadi dengan uang 10 ribu masih ada kembaliannya juga ya teman-teman. Atau jika nggak mau ribet, kalian bisa membelinya di toko elektronik paling terdekat. Tinggal disebutkan saja namanya Modul Sensor Suara. Nah, modul ini kita akan jadikan menjadi alat yang sangat canggih dan bermanfaat tentunya. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Kita akan langsung saja ke tutorialnya. Bahan dasar utamanya, disini kita harus menyiapkan Sound Detection Sensor Modul Voice Sensor atau Modul Sensor Suara. Nah, disini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang ada di modul ini. Jadi disini adalah sensitifitasnya. Jadi kita bisa mengaturnya disini. Kemudian disini juga sudah dilengkapi dengan mikrofon kondensor. Dan disini juga ada 3 kaki yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kaki pertama out, kedua GND, ketiga PCC. PCC itu sebagai positif, GND adalah sebagai negatif, dan out itu sebagai outputnya. Barang selanjutnya, disini kita membutuhkan sebuah transistor BD139 dan ini jenisnya NPN. Ini basis, kedua kolektor, dan ketiga emitternya. Atau kalian bisa menggunakan transistor TIP41, teman-teman. Agar kita mudah pengerjaan, kita siapkan holder seperti ini. Kemudian kita akan pasang untuk transistornya. Jadi kaki emitter untuk ketemu GND atau ground, dan basisnya ketemu bagian outputnya. Nah, sebagai bebannya disini kita menggunakan lampu LED cabutan emergency. Disini ada 2 kabel, merah adalah positif, dan hitam ini adalah negatifnya. Atau kalian bisa menggunakan LED 5mm 3V ya. Ini sebagai contoh saja. Selanjutnya, disini kita akan pasang kabel yang berwarna merah ini menuju pada PCC atau positif. Dan yang warna hitam ini menuju pada kolektor bagian transistor, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk supply-nya, disini kita menggunakan charger 5V DC. Atau kalian bisa menggunakan baterai lithium 18650 ya, sama saja. Jadi disini kita akan sesimpel mungkin kita menggunakan charger 5V seperti ini. Oke, disini juga ada 2 kabel ya. Jadi biru ini adalah sebagai negatif, kita hubungkan menuju pada emitter atau ground dari modul. Dan untuk yang berwarna merah ini adalah positifnya. Jadi kita hubungkan menuju pada PCC, seperti ini. Nah, setelah kita rakit tadi dan hasilnya seperti ini. Jadi modul itu sebagai controller, transistor sebagai penguat, LED sebagai bebannya. Dan supply-nya sendiri, disini kita menggunakan charger 5V DC. Dan selanjutnya akan kita tes dan akan kita coba apakah rangkaan ini bisa berhasil. Kemudian kita siapkan stop kotaknya seperti ini. Lalu kita akan tes dan kita akan colokkan untuk travel 5V DC-nya. Oke, coba hatikan pada saat kita colokkan dia akan menyala seperti ini. Untuk modul sudah menyala berwarna hijau ya, artinya sudah berfungsi dengan baik. Nah, sebagai contoh disini kita akan menggunakan musik dari hape ya teman-teman, seperti ini. Pada saat ada suara musik atau suara lain, maka modul ini akan mendeteksinya. Sehingga lampu bisa berkedip seperti ini. Coba kita akan matikan untuk bagian lintiknya terlebih dahulu. Dan hasilnya seperti ini. Jadi, modul ini banyak fungsinya juga ya teman-teman. Bisa diaplikasikan sebagai lampu mengikuti irama musik. Dan bisa juga sebagai alarm pada saat orang lain mau masuk ke rumah kita. Atau juga alat ini bisa dijadikan sebagai preamp daripada amplifier. Jadi, alat ini sangat multi fungsi ya teman-teman jika kita ingin mengolahnya. Oke, dan ini sangat mantap. Jadi, dia sangat sensitif saja ya teman-teman. Meskipun jauh, alat ini masih bisa mendeteksinya. Karena sudah dilengkapi dengan PR atau variable resistor. Jadi, kita bisa mengaturnya dengan cara memutarkan sensitifitasnya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Oke, dan salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!